Intro Halo Sobat Lapar ketemu lagi sama aku Kai di Kalaparan Bikin Kamu Makin Lapar Sekarang aku ada di Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Cikini Nah kalau kalian bisa lihat, udah banyak banget makanan terpampang Apalagi kalau bukan Ampera Duatak Ya betul, Ampera Duatak ini tuh tempat makan yang udah lama banget berjualan dan gak pernah sepi Selalu rame, sambalnya terkenal banget Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam, let's go! Assalamualaikum Mbak Pak! Waalaikumsalam Pak, sini Pak, ngobrol dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Pak, aku Kai, Bapak siapa namanya Pak? Dawan Pak Dawan, salam kenal ya Pak ya Pak, ini tadi pas aku dateng udah banyak banget nih yang ngantri ngambilin makanan Ini kalau boleh tau sih Ampera Duatak ini tuh bukanya dari tahun berapa sih Pak? Kalau dari sini tahun 2009 Tapi kalau di Jakarta, Ampera Duatak itu tahun 2000 Oh, jadi tuh udah banyak banget cabangnya ya Pak Ampera Duatak ini ya? Kalau di Jakarta ada tiga Pak, kalau boleh tau nih Pak, ini tuh ada banyak banget nih ya bahan makanan yang di sini nih yang buat digoreng-gorengin nih Ini ada berapa jenis nih Pak? Kalau boleh tau lauknya aja Pak? Lauknya kurang lebih ada 41 menu 41 menu dan semuanya best seller ya Pak? Banyak yang beli ya Pak? Alhamdulillah Tapi ada dong Pak, satu yang paling favorit di sini apa tuh Pak? Biasanya yang pasti banget orang beli itu apa tuh? Yang paling sering dibeli? Yang sering dibeli tuh supaya kan sayur asem Sayur asem, wah mantap banget ya Jadi Bapak, tolong siapin menu favoritnya Ampera Duatak Aku pengen cobain yang enak tadi tuh sayur asem sama cumi Tolong dibuatin ya Pak ya? Ya siap, siap Yang enak ya Pak ya? Mantap Ditunggu ya Pak, dadah! Sobat lapar, lihat nih di meja makan udah banyak banget makanan Langsung aja kita cobain Padahal aku udah cuci tangan, wah Ini menunya banyak banget Bingung, cobain yang mana dulu ya? Kayaknya aku mau nyobain sayur asem dulu deh Isinya full banget nih, parah Mari kita coba Asemnya gak terlalu asem sih sebenernya ini tapi pedes Uh, kita coba sekarang makan pakai nasi Sambal dadak dulu Aku mau nyobain ini dulu nih Cumi goreng Kalo dipegang nih cuminya kayak awet banget Tapi pas gigit itu empuk Tuh Sekarang Bisa coba yang lain Nih Sambal dadaknya udah aku cobain Pedes banget Kadang aku mau nyobain sambal terasinya Lihat tuh warnanya tuh Aku mau nyobain ini nih Lindung goreng Lindung goreng Sambal terasnya juga pedes Cuma emang Gak usah pedes sih Sambal dadak Ini enak dirinya sih Agak cuwi-cuwi dikit Di bagian perutnya Terus Lanjut Aku mau nyobain ini Ini Tamusu Atau usus sapi goreng Jadi Enak diri Sejak Kira aku baru tau loh, biar wani kan bisa dipepes Kayaknya ini telurnya deh Parah sih enak, lembut banget, terus gurih Ini pepes jarawan ikan Sama pepes ikan emas ini bumbunya sama Tapi aku lebih suka ikan emas ini sih Ini dagingnya lebih mumpu, ga bau tanah sama sekali Enak banget, sayang nih ada nih Bakuan jagung Aku udah habisin hampir semua makanan yang ada di meja sobat lapar Tadi aku makan cumi goreng, cumi goreng yang segede gitu itu Harganya cuma Rp31.000 Terus pepes ikan sama pepes jerawat ikan harganya Rp16.000 Terus tadi juga ada belut nih Ini harganya Rp15.000 aja Terus ada usus juga nih, usus sapi Ini harganya Rp17.000 Sambal dadak ini nih, satu ulekan gini cuma Rp16.000 Nah buat kalian yang ada di daerah Jakarta, boleh mampir nih ke daerah Cikini Ampera Duatak Buat yang di luar Jakarta juga boleh, kalo lagi di Jakarta mampir-mampir main di daerah Cikini Ada banyak banget macem-macem makanan yang bisa kalian pilih Oke sobat lapar, aku udah selesai makan Para kenyang banget dan kenyangnya bener-bener bikin ngantuk Dan gak kerasa, sudah 30 menit aku nemenin kalian Jangan lupa nih buat sobat lapar kalo kalian punya rekomendasi tempat makan yang enak Yang viral atau yang lagi heboh di sosial media Bisa banget DM atau mention di Instagramnya Kalaparan di at kalaparan inewstv Atau bisa juga di tiktok di at kalaparan inewstv Ketemu lagi di episode berikutnya Tetap di kalaparan bikin kamu makin lapar Sobat lapar, tentunya sudah familiar ya dengan makanan khas Sunda Berbicara soal makanan khas Sunda, orang-orang mengenalnya dengan makanan yang didominasi dengan sajian sambal Dan dilengkapi dengan lalapan Kuliner dari Sunda memiliki cita rasa asin, pedas, asam segar, hingga gurih Penasaran apa saja makanan khas Sunda yang terkenal enak? Yuk sipak selengkapnya Nasi tutuk oncom Makanan Sunda ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling populer berasal dari Tasik Malaya Sesuai dengan namanya, tutuk oncom terbuat dari nasi yang ditutuk Atau ditumbuk bersama oncom yang sebelumnya telah digoreng Sajian nasi tutuk oncom kerap disajikan bersama lauk pauk seperti tahu, tempe goreng, ayam goreng, lengkap bersama lalap sayuran segar serta sambal terasi Hmm lezat ya sobat lapar Karedok Bagi anda pecinta sayuran mentah, karedok mungkin bisa menjadi salah satu makanan favorit anda Makanan ini dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah seperti mentimun, toge, kembangkol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong Tak hanya lezat, makanan yang satu ini juga bisa terbilang sehat Kenikmatan karedok semakin lengkap saat sayur menyegarkan tersebut disiram dengan bumbu kacang Bumbu itu terbuat dari kacang tanah, cabai, kencur, bawang putih, gula merah, dan air asam jawa Untuk tekstur bumbu kacangnya sendiri terbilang lebih cair dibandingkan dengan ketoprak ya sobat lapar Mie kocok Mie kocok Jika ingin menambahkan cita rasa yang segar sobat lapar bisa menambahkan perasan jeruk Terakhir ada tahu gejrot sebagai makanan khas Sunda yang juga tidak kalah enak Saking enaknya sobat lapar bisa menemukan tahu gejrot dibuat dan dijajakan di kaki lima Makanan Sunda ini tergolong cukup sederhana untuk dibuat Berbahan dasar tahu goreng diiris-iris lalu disiram dengan kuah atau saus yang terbuat dari kencur Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, cabai hijau, gula merah, dan garam Dengan tambahan air asam, air, dan kecap Tahu gejrot jadi salah satu jajanan khas Sunda yang wajib sobat lapar cicipi Kelihatan nikmat bukan? Sobat lapar itulah sejian makanan khas Sunda paling populer dan guna pesan